Kepolisian daerah Kalimantan Barat menyampaikan anggaran kerja jajarannya untuk tahun 2018 ini. Untuk tahun 2018, Polda Kalbar mendapatkan anggaran kerja sebesar 1,75 triliun rupiah. Dengan ini jumlah anggaran kerja Polda Kalimantan Barat terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2013, Polda Kalbar mendapatkan anggaran sebesar 700,3 miliar rupiah. Tahun 2014 sebesar 797 miliar rupiah. Tahun 2015 sebesar 824 miliar rupiah. Pada tahun 2016 sebesar 917,3 miliar rupiah. Dan tahun 2017, Polda Kalbar mendapatkan anggaran sebesar 1,6 triliun rupiah. Anggaran yang diberikan untuk kebutuhan belanja pegawai atau gaji, kebutuhan operasional, dan pembangunan. Penggunaan keuangan Polda Kalimantan Barat pada tahun 2017, yaitu peruntukan belanja pegawai atau gaji dari pagu anggaran 673 miliar 443 miliar 818 rupiah, terrealisasi 703 miliar 847 miliar 641 miliar 802 rupiah. Belanja barang atau operasional dari pagu anggaran 341 miliar 955 miliar 637 ribu rupiah, terrealisasi 316 miliar 837 juta 177 29 rupiah. Belanja modal atau pembangunan dari pagu anggaran 62 miliar 790 juta 536 juta, terrealisasi 54 miliar 581 juta 536 755 rupiah. Sisa akhir penggunaan dari jumlah anggaran Polda Kalimantan Barat pada tahun 2017, berjumlah 2 miliar 923 juta 809 ribu 414 rupiah, dengan presentasi penyerapan anggaran 99,72 persen. Kapolda juga mengajak seluruh unsur masyarakat agar ikut mengawasi pembangunan anggaran yang dimiliki Polda Kalbar. Masyarakat juga dapat melaporkan jika ditemukan indikasi penyelewangan anggaran yang dilakukan personel Polda Kalbar. Eisan Kinajar, Kompas TV Pontianak.